Hai guys, selamat pagi Jadi banyak banget yang nanyain aku kemarin di vlog atau di video terakhir yang aku upload mengenai tempat usaha aku Luang kecil aku itu Jadi banyak yang kira aku udah resign Aku belum resign guys, jadi aku masih tinggal di mes, tempat itu tuh terpisah Tempat itu buat aku nyimpan barang-barang atau spok jualan aku Karena di mes aku, barang aku sudah sangat penuh Jadi aku udah gak bisa lagi bawa barang-barang ke mes, karena nanti kamar aku jadi sumpah Jadi aku memutuskan untuk menyediain satu ruangan lagi buat nyimpan barang-barang By the way ada mbak-mbaknya lewat, jadi aku agak sedikit malu guys Wait Aku bawa banyak sekali barang Ini sekarang aku mau menuju mes Menuju mes, maaf guys Aku mau menuju laundry, mau nyimpan pakaian Terus mau ke pos ngambil barang Jadi aku tuh beli plastik belanjaan Biar Ya, membantu mengurangi sampah plastik ya Yang sebisa aku aja gitu Setidaknya kita mulai sedikit-sedikit Terus Nanti Kita akan ke pasar beli sayur Aku lagi belajar mengurangi sampah plastik sekali pakai Kalau yang bisa dipakai berulang-ulang kali aku masih pakai ya Jadi tuh aku dulu pas belajar tentang zero waste Zero waste Tentang kayak nol sampah gitu, nol plastik Aku tuh salah guys Aku dulu di mindset aku adalah Benar-benar stop plastik atau mengurangi sampah plastik tuh sama sekali gak boleh dipakai Di bayangan aku tuh kayak gitu Setelah aku belajar, aku baca-baca Ternyata Pada jaman dahulu kala Jaman tahun berapa gitu Plastik tuh pernah menyelamatkan bumi Karena dulu kan semua bahan-bahan tuh dari alam ya Dari kayu apa segala macem Jadi penebangan hutan tuh Sangat besar-besaran pada jaman itu Akhirnya diciptakanlah Perabotan-perabotan dari plastik Untuk menyelamati alam kita Supaya penebangan gitu tuh berkurang Dan dulu tuh plastik tuh digunakan untuk berkali-kali Jadi aman ya Salahnya kita sekarang Kita banyak menggunakan plastik sekali pakai Dan pembuangan itu tidak ada cara yang benar Nah, aku lagi belajar juga Gimana caranya supaya bisa mengurangi sampah plastik sekali pakai Guys, maaf aku nge-recordnya agak ribet Karena ada orang-orang lewat Nah, pokoknya intinya aku lagi belajar Buat mengurangi sampah plastik Tapi masih belum sempurna Aku masih sering pakai plastik sekali pakai juga By the way, sekarang aku udah sampai laundry Dan ternyata laundry-nya tutup ya Istirahat Oke guys Jadi karena laundry-nya lagi istirahat Aku mau ke pos dulu Aku mau nyimpan Dan titip laundry di pos Sama barang Aku tadi lucanya mau ke JNT Tapi mengingat ini lagi maghrib Eh, lagi maghrib maaf Lagi ajan Lagi jaman-jaman istirahat Kayaknya JNT-nya juga lagi tutup Jadi aku cuma mau simpan barang-barang ini di pos depan Biar nggak berat Karena aku mau jelat kaki Kalau misalnya pos lagi nggak istirahat Aku mau ngambil tas belanjaku Barangkali bisa digunakan langsung oleh kita Hari ini aku rencananya mau masak sop Tapi Aku belum pernah masak sop sebelumnya Jadi aku mau belajar Aku tadi udah nonton Youtube Dan aku akan coba Ya ampun nih hidungku gede banget sih disini Aku ada jerawat di pipi 1 Oke guys, kita lanjut dulu ya Guys, guys Kok pipi aku membesar ya Aku masih tinggal di mes guys Aku belum resign Yuk guys, lanjut nanti guys Riwa guys, ribet banget Oke guys, aku mau nyimpan di bapak Aku mau nitip di bapak dulu ya Barang-barangnya Oke guys, jadi aku mau ke Indomaret dulu Aku mau ke ATM Mau narik uang Sekalian Mau lihat-lihat bumbu Sama cemilan Yang bisa kita beli Oke Ini kayaknya Indomaret andalan ya Guys, coba kalian Bantu aku pilih Mana yang menurut kalian paling enak Jadi aku sering mau beli yang ini Berhubung harganya juga murah Rp29.000 Kita akan coba yang ini ya Hai Shela Sendiri Bae Kemana Cik? Oh lagi ke dia ya Aku mau beli roti tawar dulu guys Mumpung lewat Terus kita akan lanjut lagi Menuju ke pasar Guys, maaf ya Videonya tuh kepotong-kepotong Karena aku tuh masih kurang pede Buat nge-record di depan orang Gitu loh Masih kurang nyaman Dan nanti aku mau Ngasih lihat kalian Ini sekilas perjalanan aku Mungkin Ada teman-teman yang penasaran ya Suasananya seperti ini Dan sekali lagi Aku mohon maaf Kameranya tuh suka Aku arahin ke bawah Jadi kalau ada orang gitu Aku gak mau terlalu terlihat Lagi nge-record Karena ya Lagi-lagi aku masih belum terbiasa ya Masih belum nyaman Dan belum pede Seperti yang teman-teman lihat Suasananya nyaman banget ya Buat belanja Buat jalan-jalan Aku hari ini jalan kaki Karena lebih hemat Biar gak naik motor terus guys Terus aku mau beli beras dulu Mau beli beras merah Dan kita lanjut lagi Ini udah sampai di pasarnya Jadi kayak rumah gitu ya Aku mau beli tomat, wortel Dan perlengkapan lainnya Buat kita bikin soup guys Ini banyak banget sayur-sayurnya Sampai aku bingung Mau beli apa aja Enak banget sih belanja disini Dekat banget dengan Mesh Dan lagi-lagi Aku masih menggunakan Sampah plastik sekali pakai Next aku akan belajar lagi Beli telur guys Setengah kilo aja Biasanya beli sekilo Selalu gak habis Ini kita lanjut Aku mau gabungin beras merah Dan beras putihnya Biar Dimasukin ke tempatnya Dan jadi lebih rapi Suara aku agak serak ya Sorry guys Ini aku keluarin dulu Centongnya Apa sih namanya centong lah Terus kita masukin Beras merahnya Aku tuh sebenernya suka banget Makan beras merahnya aja Tapi Kalo masak beras merahnya aja tuh Tempat masak nasinya tuh Kayak suka kotor gitu loh Aku males bersihinnya Jadi aku gabung ke nasi putih Biar gak terlalu kotor tempat Masak nasinya Terus kita aduk-aduk Pakai tangan aja lah ya Yaudah lah Nanti juga kita bersihin lagi berasnya Ini aku awalnya Aku aduk pakai tempatnya Tapi karena Susah Jadi akhirnya Aku mau memutuskan Menggunakan tangan saja Biar lebih cepat guys Aku sudah mulai tidak tahan Akhirnya aku menggunakan tangan saja Terus kita campur terus Sampai berasnya rata Teman-teman di rumah jangan ditiru ya Teman-teman cari cara lain yang lebih Anggun dibandingkan cara ini Aku gak tau ya apakah Aku aduk-aduk ini bisa merusak beras Atau tidak Semoga tidak ya Nah aku lebih suka berasnya itu Dicampur gitu Beras merah dan beras putih Guys lihat guys Diudeg-udeg-udeg-udeg Sampai berasnya rata Ini gak makan sih gak? No Masak sekalian ya Masak berapa centang ya mbak 2 ya? 2 Dua dikit ya Oke guys Jadi ini adalah bagian yang paling aku suka Yaitu mencuci beras Ini aku cucinya berulang-ulang kali Karena seru banget Sekaligus main air guys Ada gak sih yang kayak aku? Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Guys Akhirnya masakan aku udah selesain Aku makan Nasinya langsung kesini Tempe-nya langsung semuanya Terus Kesok Ntar sore kita goreng lagi Oke Selamat makan guys Terima kasih udah nemanin Aktivitas aku di hari ini Aku mau sambil nonton dulu ya Bye-bye 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 Terima kasih.